Halo sahabat-sahabat pioner yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, saya berdoa rekan-rekan pioner atau siapapun yang menyaksikan video-video saya selalu dalam keadaan yang baik, dimudahkan rezekinya, dan hal-hal yang terbaik menjadi bagian rekan-rekan pioner. Dan mereka yang suka nyinyi kita juga, saya juga berharap supaya senang kembali. Wah mungkin ada yang baru pertama kali hadir saya menyapa teman-teman, inilah Gaya Bang Rema. Selamat bergabung, bagi yang menyaksikan, saya adalah salah satu pioner. Saya disebut pioner karena saya mining nambang di Pi Network, dan istilah kami, kami adalah pioner. Tapi di tempat yang lain saya bisa punya gelar yang lain. Tapi karena dalam konteks Pi Network dan aplikasi yang saya bahas dari channel Youtube ini, maka di sini saya dikenal sebagai Bang Dema, seorang pioner. Sekaligus dari channel ini, khusus dari channel ini, kalau keluar dari channel ini motivator kelas dunia. Jadi tidak usah terlalu banyak pikir, teman-teman. Intinya ketemu dengan motivator kelas dunia, yang memberikan teman-teman semangat. Nah, masa-masa ini masa-masa penantian bagi kita para pioner. Khususnya ini, karena saya melihat di kolom komentar, ada banyak rekan-rekan pioner sejati bersama dengan saya, maka ini adalah untuk kita semua. Tetapi sekali lagi, saya tidak memaksa teman-teman untuk mengikuti setiap kalimat. Ini disclaimer-nya, ya kan? Nanti ada lagi yang ngomong ini, gara-gara si Dema ini. Saya jadi percaya. Siapa? Siapa suruh lu percaya? Kan keputusan lu sendiri, ya? Sama si diru, ya? Diru Jaksitim. Diru-diru. Yang tidak bisa move on di mif itu. Kasian itu orang. Kemana aja lu diru, saya sudah berapa kali balas kalimat komentar-komentarmu. Coba tunjukkan, adakah video saya yang menyuruh lu fast track di VTube? Diru-diru. Oh, diru. Lalu ngapain lu keluar-keluar di videomu, di channel Youtubemu, menyurati Bapak Presiden. Lu sadar bahwa yang menghantam VTube, si VTube itu Kominfo dan juga SWI, regulator. Lah, kenapa lu keluar-keluar ke saya? Diru-diru. Oh, diru. Diru. Inilah orang-orang yang susah move on. Jadi, karena itulah, teman-teman, saya juga adalah dulu mengerjakan VTube. Beberapa yang lain, tapi namanya belum jodoh. Kayak gagalan itu biasa. Kebetulan anak saya sekarang lagi masa-masa belajar berjalan, saya melihat tiap hari berapa kali dia harus jatuh. Pelan-pelan jalan, tapi untungnya belajar di tempat tidur ya, teman-teman jadi empuk ya. Kalau dia di lantai, tembok ya, di tehel itu, jadi kita harus jagai. Jangan sampai dia jatuh. Jangan dia kesakitan. Dalam hidup ini sama. Usaha-usaha real time. Jual-jual go. Ternak ko. Bisa saja kita gagal. Sama halnya. Makanya kalau saya itu di aplikasi itu, saya tidak menyerankan teman-teman untuk men-top up. Kecuali kalau tidak ada jalan lain, ya biasanya 100 ribu. Tapi 100 ribu itu kan 2 bungkus rokok atau 3-4 bungkus rokok, ya kan? Nah, ya. Tapi saya kebanyakan kalau gratisan, kalau bisa dimainkan gratis, main gratis aja. Makanya itu, jangan tergiur dengan tawaran-tawaran. Ini, kalau kamu top up segini, kamu dapat ini. Udah itu ngibul semua. Kita harus cerdas juga memanfaatkan aplikasi. Nah, kalau penetrator gimana ini? Kalau menurut saya ini gratisan, tidak ada salahnya. Kita coba. Ya kan? Kita coba. Seperti kita minum ini, kita coba lagi. Daripada lu pusing duri, duri, ridu, diru, mari ngopi-ngopi. Atau mining lah di Pinet Talk, ya kan? Daripada lu pusing. Tiap hari mikirin VTube. Kan di akhir-akhir saya bicara apa adanya tentang VTube. Beberapa saudara saya dulu ya, ya saya dikenal, dikenal orang lima bersaudara lah. Ya, itu dijuluki Pandawa. Lalu akhir-akhir saya lihat kok semakin tidak masuk akal mereka. Ya, makanya itu saya ngomong bahwa saya melihat ini jadi satu ngomong apa adanya, teman-teman. Realistis. Termasuk di Pinet Talk. Ya, kita harus ngomong apa adanya. Kenapa saya juga sekarang menyampaikan kepada teman-teman GCV? Karena saya lihat juga Dori Shin dan teman-teman. Benar kan? Kita tunggu hasilnya seperti apa. Walaupun ada banyak tanggapan, beragam tanggapan. Terkait GCV. Ada yang tidak percaya. Ada yang percaya. Ada juga yang bingung. Ada juga, ya kalau saya jujur ya. Saya berharap ya. Apa sih salahnya bermimpi tinggi-tinggi ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau toh itu tidak terjadi, misalnya. Keyakinan saya minimal, Pai ini bernilai. Dan untungnya, teman-teman, kalau kita yang mining sekian lama, 4 tahun, 5 tahun, itu berbeda yang mining dengan sekarang ini. Contohnya, Kita mining 5 tahun, Tanggaplah kita dapat 10 ribu koin. Ya kan? 10 ribu koin. Nah, ketika masuk pasar, Dan kita menggunakan asumsi harga yang di-listing oleh coin geiko saja dengan Atlantis atau apapun itu. Misalnya, 600 ribu, Ya kali aja 600 ribu kali 10 ribu. Gitu loh. Ya kan? Jadi otomatis, 10 ribu yang kita dapatkan, Beda yang kita tambang, Kita dapat 5. Nah, itu perbedaannya. Karena ada rentan waktu yang kita sudah korbankan. Bukan dibuang ya, ingat. Dikorbankan. Maksudnya kita lewatkan. Dan kita ada di dalamnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya. Saya tertarik ingin Mana kalkulatornya ini? Kalkulator ini. Mana kalkulator? Formatnya kok berubah lagi nih saya punya. HP ya teman-temannya. Ini kalau punya anak begini. Formatnya berubah. Kalkulatornya entah di mana. Waduh. Aduh, inilah. Hilang kalkulatornya. Ini gak ada kalkulatornya. Nah, inilah teman-teman. Nah, kalau misalnya 10 ribu kali 6. 600 ya, 6 M lah ya. Kita kenapa gak pakai otak aja ya. 6 M. Ya, kalau hanya dapat main yang sekarang baru dapat 2, 600 ribu. Ya, 1 juta 200. Beda kan? Itulah pembedanya. Ya, jadi itu maksud saya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bagi teman-teman pioner. Tetap semangat. Mining. Nantikan OP Mainet segera terjadi. Salam sukses.